habis tanpa sisa teman-teman si Bujang bakalan makan tuh tahu isinya Halo teman-teman apa kabarnya kalian semua terima kasih udah buka YouTube channel aku nah hari ini Sinta mau ajak masak online lagi makanannya simpel banget tahu isi tapi tahu isi aku ini spesial banget ya teman-teman karena aku dalamnya nanti akan aku masukkan shiwi ya yang biasa kita bikin untuk makanan orang Jepang dan makanan orang Korea ini dan salami nah masih ingatkan aku belanja di Asian supermarket chicken ini ya chicken finger ya platisnya ini adalah dari telur dan tepung jadi aku untuk mempersingkat waktu aku pakai ini untuk bikin chicken sweet and sour yuk langsung aja kita mulai kita goreng ini dulu ya teman-teman Oke teman-teman di mangkok aku sudah ada saus tomat dan aku masukkan juga kecap sisem oil sauce tiram chili flake minyak kacang sekarang kita singkirkan Oke teman-teman sekarang aku masukkan ya ini aku sudah masukkan satu dulu sudah panas kompornya minyaknya ini kesukaannya si bujang banget teman-teman ini nah sambil nunggu ini selesai aku akan masak isian untuk tahu isi Oke teman-teman ininya siwinya aku akan gunting seharusnya direndam dulu ya tapi enggak usah ini langsung aja enak banget ini tahu isi siwi nah nanti ini juga kita potong-potong salaminya kita potong-potong aku akan bikin agak banyak ya isian tahu isinya karena kan kemarin aku beli di supermarket tahu isinya sampai tiga oke ayamnya kelihatannya sudah mulai selesai nah ini sudah lumayan ya sudah mulai garing sekarang aku mau matikan dulu kompornya kita angkat aku sudah nyalakan kompornya aku masukkan minyak kacang ramuan andalan aku nih teman-teman minyak kacang dan sisami oil sini daun bawang besar ya teman-teman dan ada garlic putih aku tambahkan lik daun bawang besar ya teman-teman lik ini sekarang aku masukkan bumbunya ya teman-teman kita kasih air di sini ini kita sirangkan ke atasnya kita kasih garam kita kasih gula kita tumis sampai kering sampai airnya sedikit menyusut dan mendidih ya teman-teman aku di kulkas ada ketimun jadi aku masukkan juga ketimun di sini ada paprika yang kita belanja kemarin setelah seperti ini kompornya kita matikan ya teman-teman kita kasih lada hitam kita kasih air jeruk ya tapi kompornya posisi sudah aku matikan biar gak toksik nah ini seperti asinan rasanya teman-teman sekarang kita tinggal guyur di atasnya ayam yang tadi kita udah goreng lezat banget ini kalian harus coba resep ini resepnya gampang banget tinggal dituang-tuang dari botol terus cuma ngumis nah tinggal kasih atasnya pasli restoran udah jadi cepet kan sekarang aku tinggal bikin isian tahu isi kita masukkan minyak kacang pokoknya kalau numis pakai minyak kacang nih enak banget teman-teman sistem oil ya kan sampai dia panas dulu ya teman-teman setelah panas kita masukkan bawang bombay dan bawang putih ya teman-teman kita masukkan daun bawang besar lid ya teman-teman saya iris alis-alis ini aku masukkan wortel wortel irisan setelah layu kita masukkan potongan kol ini aku bikin banyak ya teman-teman untuk isian ini karena ini bisa dipakai juga untuk spring roll bisa juga untuk pastel kulit luarnya ya nah ini potongan seleri batangnya jangan dikasih air ya teman-teman karena ini akan mengandung air banyak aku masukkan garam dikasih lada hitam teman-teman kalau mau pakai lada putih juga boleh aku kasih cabai sedikit ya ini aku kasih biar ada pedes-pedesnya dan kita boleh masukkan salaminya salaminya sekarang boleh kita masukkan siwitnya nah siwitnya loh teman-teman dia akan layu dengan sendirinya sekarang kita masukkan penyedap rasa yang vegetable ya teman-teman yang dari sayuran jadi enggak ada penyedap rasa MSG micimnya enggak ada aku masukkan saus tiram nah sekarang sudah selesai ya teman-teman tinggal kita isi ke dalam tahunya habis itu kita goreng deh oke teman-teman sekarang isian untuk tahu isinya sudah selesai nah Daddy akan bantu aku aduk ini yes we choose the small one hmm ok ini ada juga parsley aku masukkan aja jadi habis semua barang-barangnya terus aku kasih garam oh aku perlu lada biar enak hmm hmm oke purgen hmm hmm sekarang aku mau siapin papisnya aku mau potong-potong tahunya enak banget nih teman-teman nah tuh kita bolongin nah 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 suka nih tadi ya ma ya ma aku juga suka tahunya lebih bagus dari yang kemarin pertama kita beli ini lebih ngembang kemarin tuh kecil banget tahu dari Asian Shop oke kita isi sedikit-sedikit ya ini lebih enak isinya jangan takut-takut teman-teman nanti kan ini bocor-bocor bakalan ditampung sama terigunya isiin aja sebanyak-banyaknya aku bikin banyak banget yang penting harus ada salami dan siwinya nah item-itemnya hmm, udah ngiler aku ini enak banget si pujang si pujang pasti suka nih karena ini baru, menu baru buat dia tahu isi isinya siwi hmm kompornya udah mulai panas saya isiin ini ya oke teman-teman sekarang saatnya kita masukkan yang sudah diisi tahunya ya nanti kita goreng aku pilih yang agak padet nah kayak gini ya teman-teman terus kita siram saja jadi kalau bocor-bocor biarin aja karena kalau udah disiram sama terigu gini ini dia akan ketutup sekarang aku mau masukin ke dalam penggorengan yang sudah mulai panas oke teman-teman sudah selesai ini semua tahu isinya banyak kali ini aku bikin 4 biji aku masuk ke dalam yuk kita langsung aja ke dalam ya tahu isi now I make a lot wah udah ngambil dua mami not eat rice I just want gaduk-gaduk bismillah hmm special siwi 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 spesial tahu isinya spesial banget bismillah tahu isinya spesial spesial sampai gemetraan gulut ini baru satu kantong kita bikin satu kantong itu masih ada empat berarti isinya banyak juga ya rasanya yang waktu beli pertama dikit juga enak banget teman-teman kantong goreng yang di Indonesia telur nasi dalamnya itu loh pakai kulit luarnya sushi you like it super delicious jadi kalau makan lapar dia diem punya aja semua ya when you hungry you eating silent fokus hmm good hmm fantastic aku kalau makan udah pakai tangan sendok garpu nggak berlaku asinan selamat menikmati udah-udah slow tadi gebut sekarang slow down ngantuk kekenyangan udah abis ini buat si Buja lagi main game ya tadi ngebantalin pakai apa ya dia pakai ayam ini sebelum di masukin saus aku tanya mau gabung nggak iya katanya mau turun nggak turun turun setengah porsi dari dadi ya Bujang pasti abis sama dia oke teman-teman sampai segitu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya besok aku mau masak apa ya Reza what do you wanna cook tomorrow eh mashed potatoes and beans makanan kebangsa aja juga ya oga bye 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 selamat menikmati